subscribe to my channel and also press this bell icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan ya cara menggunakan splash screen cable ini bentuknya seperti ini ini berbagai ukuran dan ini sama ya ini untuk alat penyambungan kabel tapi disini ada kelebihannya yaitu disini memiliki plastik yang bisa menyusut bisa menyesuaikan kabel yang kita akan sambung dan mengunci jadi untuk bisa memperkuat lagi pada sambungannya ya untuk plastiknya ini sebagai isolator ya untuk keamanan lagi untuk kabel caranya sangat mudah kita akan mencoba praktekkan nah kita kupas dulu kabelnya untuk kabelnya sesuaikan dengan ukuran splash screen kabelnya dan untuk kupasnya sesuai kebutuhan ya ini kita contohkan seperti ini nah dan satu lagi kita kupas lagi kabelnya sama ya untuk panjangnya sesuai kebutuhan ya sekitar satu senti setengah kira-perkiraan dan selanjutnya setelah kita kupas kabelnya kita masukkan ya di splash screen kabel ini masukkan set seperti ini nah dan selanjutnya ini bisa menggunakan tang krimping sekun ya seperti ini untuk tang krimping sekunnya kita masukkan splash screen kabelnya di sekun disini kita sekun dulu kabelnya ya set yang kuat dan usahakan sambil tertarik tidak lepas kabelnya nah seperti ini nah setelah sudah kita sekun yang satu lagi kita masukkan disini kita pelintir dulu kabelnya supaya lebih mudah untuk memasukkan di splash screen kabelnya nah seperti ini lalu sama caranya kita sekun lagi ya seperti ini kalau enggak ada alat sekun seperti ini pakai tang juga bisa nah set yang kencang seperti tadi nah dan kita tes tarik kabelnya apakah kencang nah ini sudah kencang nah seperti ini ya untuk langkah selanjutnya atau langkah terakhir ini kita susutkan plastik disini dengan menggunakan blutor atau juga bisa menggunakan kore api nah disini saya menggunakan kore api kita nyalakan dan kita bakar untuk splash screen kabelnya dan ini akan menyusut nanti untuk plastik isolatornya supaya untuk bisa menggunakan kore api ini untuk penyambung kabel lebih kuat nah seperti ini ini menyusut menyesuaikan ukuran kabelnya nah seperti ini di ujungnya ini seperti kayak kena lem ya untuk di pinggirnya jadi lebih kuat nah setelah dibakar seperti ini nah ya oke seperti ini ya teman-teman untuk caranya menggunakan splash screen kabel untuk penyambungan kabel dengan menggunakan splash screen kabel ini terima kasih semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh